Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru, selamat datang Buat kalian yang baru di channel aku Jadi di video kali ini, aku mau Reviewin serum yang udah Lama banget aku pake, dari tahun lalu Sampai sekarang aku pasti pake produknya Sebenernya kalo kalian ngikutin video aku dari lama Pasti kalian udah tau lah serum ini Ini adalah Innisfree Green Tea Seed Serum So kalo kalian penasaran Kira-kira gimana hasilnya serum ini Di kulit aku, keep on watching Dulu aku udah pernah review serum ini Dan aku udah repurchase beberapa kali Karena serum ini juga aku jadi suka Sama produk-produknya Innisfree Apalagi dulu BA-nya Yuna SNSD Siapa sih yang gak pengen punya kulit Kayak Yuna ya kan Nah terus kemarin aku beli lagi si Innisfree Green Tea Seed Serum ini, sebenernya tuh aku beli Satu kotak gitu, jadi ada Serum ini, terus ada Green Tea Seed Cream dan juga ada facial foamnya Nah sekarang aku mau review Si Innisfree Green Tea Seed Serumnya Ini, oke untuk packagingnya Dia keliatan kayak gini, ini botolnya Dari plastik yang cukup tebal Terus dia transparan gitu, warnanya hijau Dan ini tuh ada pumpnya Untuk pumpnya bisa digeser-geser Jadi produknya lebih aman Terus di bagian bawah ini ada Expeditnya Dan satu kemasan isinya 80ml Untuk kemasannya buat aku Gak ada masalah sama sekali Serum ini tuh teksturnya agak kental Tapi ringan banget, gak lengket sama sekali Dia ini water-based formula Terus lumayan cepet ngeresap ke kulit Dan wangi Green Tea-nya tuh fresh banget Wanginya memang agak kenceng Tapi gak bikin enek sama sekali Aku sih suka banget sama wanginya Kalau untuk teksturnya buat aku Gak ada masalah sama sekali Aku suka banget sama tekstur serum ini Aku tuh pake serum ini setiap hari Dan cara pakenya gampang banget Tinggal dituangin aja ke tangan secukupnya Terus di tap-tap ke seluruh wajah Nah serum ini tuh bisa dipake Sebagai serum pada umumnya Jadi digunakan setelah toner atau essence Atau dipake sebagai first serum Aku sih pake cara dua-duanya Jadi kadang aku pake sebagai first serum Kadang juga aku pake sebagai serum biasa Nah untuk si Innisfree Green Tea Seed Serum ini Aku pakenya pagi dan malam Aku tuh pake serum ini udah dari lama banget Beberapa tahun yang lalu Lu juga udah sempet aku review Dan pertama kali nyobain serumnya Innisfree ini Ya tentu saja karena Yona SNSD Dan memang ini adalah produknya Innisfree pertama yang aku suka Dan bikin aku jadi jatuh cinta sama produk-produknya Innisfree Bahkan dulu pas pertama kali nyobain serum ini tuh Aku coba travel size-nya dulu Karena memang harganya lumayan Dan takut aja kalo misalnya ternyata gak cocok di kulit aku Karena memang waktu itu tuh kondisi kulit aku masih yang kayak agak berminyak Terus masih ada jerawat juga Bekas jerawatnya juga banyak Pokoknya belum sesehat sekarang lah Makanya aku coba yang travel size-nya dulu Eh ternyata pas nyobain yang travel size-nya itu Aku langsung suka banget sama si Innisfree Green Tea Seat Serum ini Karena teksturnya tuh bener-bener nyaman banget dipake Dia tuh kental tapi bener-bener watery banget Gak lengket sama sekali dan cepet ngeresak ke kulit Aku suka sama tekstur serum yang kayak gini Terus wangi green tea-nya juga enak banget Kadang skincare yang wangi green tea-nya agak kenceng itu Kayak agak sedikit bikin enek kalo di aku Tapi untuk si Innisfree ini dia tuh wangi green tea-nya kenceng tapi fresh gitu loh Bener-bener menyegarkan banget Udah gitu kalo misalnya pake si Innisfree Green Tea Seat Serum ini sebagai fresh serum Itu tuh langsung bikin kulit aku kayak yang terhidrasi gitu Aku suka banget sama hasilnya Karena biasanya kalo aku pengen kulitnya terhidrasi tuh aku butuh banget yang namanya hydrating toner Tapi sebelum aku menggunakan toner dan aku pake si serum ini Itu kulit aku tuh udah berasa terhidrasi sih Dan selain suka sama efek hidrasinya Aku juga suka sama efek calming-nya di kulit aku Dan dia ini kan mengandung biji teh hijau-jeju yang segar Yang bisa untuk menutrisi dan melembabkan kulit Dan mengunci kelembabannya Selain itu green tea tuh tinggi antioksidan Jadi bagus banget untuk menangkal radikal bebas Gak heran sih selama menggunakan serum ini tuh Aku ngerasa kayak kulit aku jadi lebih sehat dan gak gampang bermasalah Selain itu dia juga bikin kulit aku jadi lebih balance Jenis kulit aku tuh normal tuh oily Kalo untuk saat ini sih kulit aku lagi gak terlalu berminyak banget Lebih ke normal aja Cuman dulu pas awal-awal nyobain si Innisfree Green Tea Seat Serum ini Kondisi kulit aku tuh lagi lumayan berminyak parah Karena waktu itu memang kondisi kulit aku tuh masih yang belum sehat banget Kayak sekarang masih bermasalah dengan jerawat Terus ada bekas-bekas jerawatnya juga Dan ini tuh sangat ngebantu untuk menyeimbangkan kadar minyak dan air Yang ada di kulit aku Mungkin buat temen-temen yang punya kulit berminyak Bakalan suka sisa masih Innisfree Green Tea Seat Serum ini Ini tuh bukan tipe serum yang bikin kulit jadi cepat keliatan cerah Atau bisa mengatasi masalah jerawat Atau kerutan Tapi yang namanya hasil tuh bisa beda-beda ya di setiap kulit Mungkin aja di kulit aku Hasilnya memang gak kayak gitu Tapi di kulit yang lain mungkin dia memang bisa untuk mencerahkan Atau bikin kulitnya itu jadi gak bermasalah dengan jerawat Cuman kalau di kulit aku tuh kayak aku sendiri kayak gak nyadar gitu loh Kalau hasilnya tuh udah ada Cuman yang aku rasain memang pas menggunakan serum ini tuh kayak terhidrasi Terus kulit aku jadi lebih lembab Nah makin lama aku baru ngerasain tuh kayak kulit aku jadi semakin lebih balance Terus kulit aku juga makin sehat Terus gak gampang bermasalah Dan walaupun dia ini hasilnya gak yang langsung keliatan gitu Tapi aku suka banget sama si Innisfree Green Tea Seat Serum ini Karena walaupun dia ini gak mengandung active ingredients kayak serum-serum lain yang aku pake Tapi hasilnya tetep bagus di kulit aku Apalagi kalau misalnya kondisi kulit aku itu lagi agak rewel Dan aku kan pake macem-macem skincare Terus ingredientsnya juga macem-macem Kalau misalnya aku lagi pake skincare yang mengandung active ingredients Yang mungkin agak kurang bersahabat di kulit aku Terus kulit aku jadi agak bermasalah Biasanya aku akan pake si Innisfree Green Tea Seat Serum ini Karena dia bisa banget untuk membantu kayak menenangkan kulit aku Terus bikin kulit aku jadi lebih calm gitu dan gak bermasalah lagi Nah ini serum aku udah mau habis dan mungkin nanti aku akan beli lagi Karena memang aku secinta itu sama si Innisfree Green Tea Seat Serum ini Kemarin tuh aku belinya di Las Dada pas lagi diskon Kalau misalnya kalian pengen beli juga serum ini Nanti link belinya aku taruh di description box So ya kayaknya segitu aja Review single dari aku untuk serumnya Innisfree ini Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang ada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalau kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku di atofimaru24 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik di sini atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya Bye